halo 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 guys kembali lagi bersama saya pesdreacor jadi di video kali ini seperti yang kalian baca di judul juga thumbnail hari ini saya akan review manager lagi ya dan sebelum kita ke videonya seperti biasa untuk kalian yang belum subscribe silahkan dipencet dulu tombol subscribe di bawah aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya like juga video ini kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian yang suka main pes mobile juga so kita langsung aja ke videonya sebelum lanjut ke videonya untuk kalian yang cari dan mau beli akun pes langsung aja follow Instagram saya di at pes underscore reacor karena disitu dreacor store udah buka ya dan saya juga sudah posting akun yang ingin saya jual di postingan ini dan ini dan untuk kalian minat langsung aja DM dan kita lanjut lagi ke videonya Oke guys jadi di video kali ini saya bakal nge-review manager lagi dan yang seperti kalian dan baca di thumbnail dan juga judulnya kali ini saya akan nge-review manager ya bener Yee Grimaut atau Zidani Zidane yaitu Zinedine Zidane yaitu lah Oke link kita langsung aja ke informasi manajernya menyerang bertahan yang sama pati ketiga lalu kemampuan manajemennya 900 ini salah satu manajer yang kemampuan kemampuan manajemennya tertinggi ya ketiga kalau misalkan setelah klop atau gezeitler dan el roman atau pep guardiola langsung disini ke taktik menyerangnya nah disini gaya menyerangnya serangan balik ya guys atau counter attack pembangun serangan umpan pendek area menyerangnya lebar pemosisiannya fleksibel gaya bertahan tekanannya di depan area pengurungan lebar menekan agresi lalu untuk taktik bertahannya saya rasa sama ya serangan balik umpan pendek lebar fleksibel ya sama ya jadi untuk Y Grimaut atau Zidane ini sama untuk taktik menyerang dan pertahannya ya sama oke itu untuk informasi manajernya mungkin langsung aja kita ke gamenya ya atau kita bakal main menggunakan manajer Zidane ini oke guys jadi disini saya bakal main di mode acara lalu ke club tour pastinya dan ya disini kita bisa lihat udah saya pakai Y Grimautnya dan saya pakai squad untuk nge-push poin di event tour ya oke kita langsung aja oke dapet lawan inter ya guys lumayan jadi lebih bagus gitu musuhnya yang jelek gitu ya oke disini saya atur-atur dulu ya oke aman oke kita langsung aja ke gamenya ya oke guys disini saya bakal lawan inter dan saya lagi pakai negara Perancis tapi sini saya pakai baju yang ketiga oke langsung aja disini untuk cara bertahannya tadi seperti yang kalian bisa baca juga tekanan yang di depan jadi ya bisa kalian lihat sendiri cara saya bertahannya dan yang selalu saya saranin dan tekankan itu kalau nge-press sayap atau nge-press sayap musuh itu jangan pakai back sayap kalian tapi usahakan pakai CMF kalian ya seperti ini Erickson yang saya pakai untuk nge-press musuhnya bukan Arnold ataupun Roberto Carlos nah disini Yannick dapat merebut bola nah karena Zidane ini game menyerangnya counter attack jadi bisa kalian lihat langsung transisinya bagus banget disini saya cari ruang dan sawel goal guys satu counter attack langsung jadi goal ya serangan balik emang jadi andalan dan juga apa ya utamanya itu dari manager Zidane ini emang counter attack nya jadi saya saranin untuk kalian saat kalian berhasil merobot bola langsung aja maju cari ruang cari teman ataupun pemain lainnya agar serangan balik kalian bisa sangat efektif dan berbahaya ya nah disini baru menit ke-11 langsung cetak goal pertama dan 1-0 untuk Francis ya nah disini saya pakai back ya kalau udah lawan striker nya oke masih dapat diambil oleh Oblak kepada Alexander Arnold oh ya disini juga tadi kan bisa kalian juga baca informasi manajernya kalau menyerangnya itu lebar ya atau dari sayap nah disini juga saya bakal coba taktik atau strategi menyerang menggunakan sayap ya atau menyerang dari sayap ya itu nah jadi disini saya bakal lebih fokus untuk menyerang dari sayap saya ada Richard Listen untuk penyerang di kiri back sayap kirinya Roberto Carlos back sayap kanannya Arnold dan di sebelah kanan penyerangnya ada Messi ya nah disini contohnya untuk build up serangan bisa kalian lihat ya dan semoga bagus gitu menurut kalian disini saya tahan dulu nah nunggu Roberto Carlos nya maju lalu saya umpan silang ke dalam dan langsung goal lagi ya emang Zidane ini bener-bener cocok untuk kalian yang suka main sayap ya atau suka menerobos menusuk dari samping ya dan juga suka umpan-umpan silang dan gol-gol sundulan seperti ini ya oleh karena itu juga saya pakai luka ku ya strikernya biar makin manstab ya guys sundulannya sini Roberto Carlos juga yang pastinya umpannya ya nggak usah diragukan lagi ya oke joget-joget ya untuk selebrasinya dan disini baru menit ke 25 langsung 2-0 nah disini kita balik lagi ke gamenya bertahan atur posisi pemain kalian itu usahakan di depan musuh ya agar saat musuh syuting itu pemain kalian bisa ngeblok jadi bolanya nggak langsung ke keeper tapi ya harus melewati back dulu harus gitu disini saya coba lagi oke saya tahan-tahan apa disini itu itu permasalahannya jadi umpannya juga harus bener hati-hati guys jangan terburu-buru sih jangan terburu-buru jangan panik kalau kalian suka main atau mau main lewat sayap ya oke disini seperti biasa saya pakai Ericsson untuk ngepress sayap musuhnya ya disini keluar lapangan bolanya sayang banget disini saya coba tetap press Richard lesson juga saya turunin nah disini lewat berbahaya namun ya tapi tetap diganggu ya oleh Pandaiknya jadi Lukaku nya tidak bebas menshooting bolanya atau menendang bolanya disini saya coba lagi lewat samping atau lewat sayap karena emang cocoknya itu sih nah disini Messi saya coba crossing namun ya Messi kuatnya kaki kiri ya jadi crossingnya nggak bagus nah disini kembali lagi ke gamenya dan sudah menit ke 45 tambahan waktu 1 menit ya oke disini dapat direbut lagi bolanya ke Roberto Carlos dan ya babak pertama selesai dengan skor 0-2 untuk saya ya oh disini bisa kalian lihat juga ya untuk statistiknya kalian bisa pause aja disini langsung aja kita ke babak kedua aja langsung biar nggak terlalu lama oke disini Pianik kita ke Messi kita cari ruang ke sampingnya atau sayap nah ini Alexander Arnold crossingnya pasti mantap ya guys nah disini langsung aja namun masih ada ini ya screenyard dan juga the piece yang memang cukup tinggi menurut saya dari sini dapat direbut counter attack sebenarnya itu saya maksudnya ke Erickson ya guys atau ke Pianik bukan ke Messi yang kurang akurat padahal udah bagus banget counter attack nya disini seperti biasa saya pakai Erickson untuk nge-press ke samping di blok nah seperti itu jadi usahakan saat defense pemain kalian itu di depan musuhnya atau menutupi ruang tembak dan ruang umpan musuhnya ya ini Pianik oh ternyata ini save yang sangat brilian dari oblak ya guys ya nih disini saya coba counter attack lagi ke Arnold nah jadi kalau kalian yang suka main counter attack juga harus bisa pintar mainin umpan 1-2 ya kayak tadi setelah ngumpan pemain yang ngumpan tadi bakal maju itu gampang banget untuk triknya ya tinggal saat setelah kalian pencet umpan langsung slide analognya atau apa ya klik analognya ya slide lah pokoknya gitu oke disini langsung aja kita ke gamenya lagi disini lewat ya di Charleston dan umpan ke Erickson ada ruang tembak dan boom guys goal lagi ya dan disini seini untuk untuk buat ketiga ini emang bukan dari sundulan bukan dari samping tapi dari counter attack ingat ya Zidan ini emang cocok banget untuk kalian yang suka main cepat umpan-umpan pendek cepat maupun yang suka main crossing atau umpan silang dan disundul yaitu ya Grimald ini bener-bener cocok untuk kalian yang main gameplaynya seperti itu ya dan bisa kalian lihat juga tadi tiga goal saya itu dua dari counter attack dan satu dari sembulan crossing ya silumpan crossing dan ya saya juga saranin untuk cara bertahannya sabar aja karena ini counter attack atau serangan balik jadi harus bener-bener pinter nge-defense nya nah seperti tadi usahakan pemain kalian itu bener-bener menutupi ruang tembak ruang umpan dari musuhnya saya salah sliding ya bukan salah sliding sih ini saya pakai auto slide ya kalau kalian tahu jadi nge-slide sendiri tanpa saya pencet tackle dan biasanya sih 99% akurat ya tapi kali ini kurang akurat ya nggak apa-apa oke di sini terangan bebas cukup berbahaya sih oke Brozovic dan uh dihang guys beruntung ya dan di sini langsung saya coba untuk counter attack Roberto Carlos umpan Richard Leeson nah Roberto Carlos nya Maju lagi pakai trick yang 1-2 tadi ya umpan 1-2 dan di sini saya coba cari ruang untuk crossing namun telat ya ada screen yard jadi saya ketengah aja ke Piani dan musuhnya juga terlalu banyak namun di sini saya lihat celah Arnold kepada Messi dan masih dapat di blok oleh keeper dan backnya ya sayang banget di sini kembali lagi ke Piani ke Saul di sini saya coba cari Arnold ataupun backstripe saya biar bisa crossing ke tengah ya ke Lukaku dari sini lolos Alexander Arnold namun umpannya terlalu jauh atau kurang akurat di sini Roberto Carlos mau ambil bola nggak kena wadaw ya oke lemparan ke dalam aja nah di sini enak sih Kristen Leeson umpan ke Lukaku namun finishing Lukaku ataupun saya pencetnya itu nggak pas ya terlalu cepat kayaknya jadi bolanya seperti itu ya untuk kalian yang bertanya-tanya kenapa finishingnya atau sendulanya kayak tadi itu bisa dua hal sebab dua hal karena analognya nggak pas nggak akurat dan saat kalian pencet shooting atau saat kalian pencet tembak itu kurang akurat terlalu cepat atau kelambatan itu oke di sini udah menit ke sembilan tiga ya udah lebih tambahan waktunya itu ke pencet sorry oke dan ini ya dapat di rebut aja oleh Saul dan berakhir pertandingan dengan skor 03 untuk saya ya dan ya sekali lagi saya kasih tahu kalian untuk kesimpulan eh manager ya Grimaud ini adalah memang untuk kalian yang gameplaynya counter-attack atau suka serangan balik suka umpan-umpan pendek cepat umpan-umpan cepat gitu ataupun yang kalian suka umpan-umpan crossing dan sundulan ya yang suka pakai striker tinggi ya ini cocok banyak banget untuk kalian dan mungkin itu aja guys untuk review manager ya Grimaud atau Zidan ini ya terima kasih untuk kalian sudah nonton videonya sampai habis jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di bawah aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya like juga video ini kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian yang suka main face mobile juga so kita ketemu lagi di video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax